Aceh menjadi salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang ikut terjangkiti virus corona. Data pertanggal 26 Mei 2020, 19 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Alhamdulillah, berkat kecepatan dan kesigapan bertindak semua pihak, di bawah koordinasi gugus tugas COVID-19 Aceh, dari 19 kasus positif COVID-19 di seluruh Aceh, 18 di antaranya telah dinyatakan sembuh. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 2020 orang. Di sepanjang sejarah penanganan COVID-19, hanya satu orang meninggal dunia. Pada 23 Maret 2020, sebelum pasien dalam pemantauan atau PDP itu dinyatakan positif COVID-19, berdasarkan hasil tes swab di Jakarta. Saat ini Aceh menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia, dengan kategori warna kuning tua, yaitu wilayah dengan jumlah 6 sampai dengan 19 kasus positif COVID-19. Dengan fakta di atas, termasuk mengacu kepada data Bapenas mengenai indeks penularan virus corona, yaitu RO dan RT di beberapa provinsi, maka Aceh menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang sudah siap menjalankan new normal setelah 4 Juni atau pekan depan. Sejak awal wabah ini muncul, pemerintah Aceh langsung merespon penanganan COVID-19 dengan mendirikan posko di Aceh dan Jakarta. Selain melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi penerapan protokol penanganan COVID-19 untuk membangun kesadaran masif, khususnya terkait social distancing dan physical distancing, guna mencegah penyebaran COVID-19 yang ikut melibatkan Forkopimda, pemerintah Aceh juga terus memacu kesiapan di bidang medis untuk penanganan pasien yang terpapar COVID-19. Ragam perlengkapan di bidang kesehatan pun dipersiapkan, seperti rumah sakit rujukan beserta fasilitas dan peralatan pendukung. Pemerintah Aceh juga meneru perhatian melindungi keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan guna memaksimalkan pelayanan, termaksud memastikan Balai Litbangkes Aceh beroperasi sebagai laboratorium pemeriksaan pasien suspek corona. PLT Gubernur Aceh juga telah meresmikan pengoperasian 12 ruang outbreak pinere di RSUDZA, yang dilanjutkan peresmian ruang poliklinik pinere untuk pemeriksaan bagi mereka yang berstatus orang dalam pematauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP selama pandemik COVID-19. Biaya tak terduga yang dimiliki Aceh sebesar Rp118 miliar digunakan untuk mendukung kerja bidang kesehatan dan kegiatan sosial safety net berupa bantuan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bahkan, pemerintah Aceh sudah menyiapkan skema APBA yang direfocusing dan direalokasi jika kondisi saat ini terus berlanjut. Gerakan membantu masker untuk rakyat juga ditempuh dengan pelebatan UMKM di seluruh Aceh guna memastikan rakyat Aceh terhindar dari terjangkiti dan menjangkiti. Gampung juga didorong untuk ambil bagian dalam mengantisipasi penyebaran dan penanganan COVID-19. Saat ini, sudah ada 5.879 gampung di Aceh yang membentuk tim siaga atau tanggap COVID-19. Untuk menekan sebaran COVID-19 di Aceh, pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota terus memperketat wilayah perbatasan. Di antaranya dengan memeriksa suhu para penumpang angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara dengan menggunakan termogan. Pemerintah Aceh saat ini akan terus bergerak bersama seluruh elemen untuk melakukan upaya-upaya penjagaan dan penanganan COVID-19. Dengan doang seluruh masyarakat, insya Allah, dunia, Indonesia dan Aceh segera pulih dan bebas dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pimpinan Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh yang kami muliakan mari kita cegah virus corona di bumi serambi Mekah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut 1. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak 2. Selalu pakai masker ketika keluar rumah 3. Jaga uduk dan rutin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir 4. Jaga jarak minimal 1 meter 5. Hindari sentuh mata, hidung dan mulut dengan telapak tangan 6. Saat batuk dan bersin, tutupi dengan siku atau tisu Terakhir harapan kami, mari sama-sama kita memperbanyak ibadah berzikir dan berdoa serta peduli sesama Semoga virus corona cepat berakhir di bumi serambi Mekah yang kita cintain ini Wallahul muwafiq ila kami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!